sahabat safdah bertanya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di sahabat safdah bertanya tapi salamualaikum salam apa kabar hari ini berikut pertanyaan Ustaz dari etiyayur bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz ketika kita bangun tidur dari ketika kita bangun tidur dan hendak melepaskan tiga ikatan syaiton yang memperlegu diri kita maka kita disuruh baca doa lalu berbudul lalu sholat nah pertanyaannya bagaimana ketika wanita haid bisa melepaskan tiga ikatan syaiton yang memperlegu dirinya satu ikatan bisa dilepas dengan membaca doa terus dua ikatannya ikatannya lagi bagaimana ya Ustaz Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah tentunya perkara ini adalah perkara yang harus kita mengetahui dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wassalam dan Rasulullah sallallahu alaihi wassalam Rasulullah mengajarkan kepada istri-istrinya yang sedang haid ketika mereka bangun tidur untuk melepaskan ikatan setan dengan begini dan begitu akan tetapi kewajiban seorang wanita haid adalah dia banyak berzikir kepada Allah subhanahuwata'ala dimana Insya Allah dengan banyak berzikir kepada Allah subhanahuwata'ala itu sendiri bisa melepaskan ikatan ikatan syaiton insya Allah biiznillah yang jelas tidak ada dalil dari Nabi sallallahu alaihi wassalam yang saya ketahui tentang masalah wanita haid bagaimana dia melepaskan ikatan setan karena yang ada adalah hadis yang secara umum saja sementara wanita haid dia wudhu pun tidak bermanfaat dan sholat pun dilarang maka kewajiban dan dia memaksimalkan untuk banyak berzikir kepada Allah subhanahuwata'ala Allah tidak ada dalil ya Masya Allah syukur Ustaz jawabannya dan ilmunya baik sahabat sabda bila ada pertanyaan silahkan DM kami di Instagram kami at sabda tv wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa